Intro Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Mr. Yofi di channel Yofi Darmaman Youtube Channel Nah, kali ini kita akan belajar Question Take Namun sebelumnya, buat kamu yang suka banget bernyanyi Ada satu lagu yang Mr. Rekomendasikan untuk didengar dan dinyanyikan Lagunya seperti berikut ini Yuk kita dengar Oceans of power, day after day And I slowly go listen I hear your voice on the line But it doesn't stop the pain If I see you next to never How can we stay forever Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you I took for granted All the times That I thought would last Somehow I hear the laughter I taste the tears But I can't get near you now Oh, can't you see it, baby You got me going crazy You got me going crazy You got me going crazy Wherever you go Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks Or how my heart breaks Or how my heart breaks I will be right here waiting for you Waiting for you Yes, I'm waiting Ooh, yeah Ooh, oh Waiting for you Baby I will be right here waiting for you Dan setelah mendengar lagu itu Sudah siap kan untuk belajar Nah, kali ini kita akan belajar tentang Question Tag Ya Question Tag Question Tag Question Tag Question Tag Nah, kenapa sih harus jelaskan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu? Kalau bisa dijelaskan dalam bahasa Inggris Nanti kasian kalian kurang paham ya Nah, question tag adalah sebuah pertanyaan yang sering kita gunakan atau sering kita temui dalam percakapan atau sering kita dengarkan dalam listening activity atau sering kita dengar ketika atau lihat ketika nonton film ya, pastinya film dalam bahasa Inggris. Nah, question tag ini sering digunakan pada kalimat. Dalam bahasa Indonesia Question Tag Bisa diartikan untuk menanyakan sesuatu seperti Ya kah? Begitu kah? Benar gak? Ya Nah, seperti itu ya Dan untuk lebih memahaminya, simpelnya seperti ini Kalau kalimatnya positif, maka setelah koma itu question tag-nya negatif Contohnya seperti ini ya Sandy is smart Isn't she Nah, disini question tag-nya adalah Isn't she Nah, kalau Sandy-nya apa? Perempuan She Kalau dia ditanyakan laki-laki Contoh Messi ya Atau Messi Pemen bola tuh ya Messi Is Cool Nah, ini contoh question tag yang dalam Bisa bersifat Opini ya Karena Messi itu laki-laki Jadi, kata gantinya adalah Iya, he Betul banget pinter deh ya Nah, jadi seperti ini ya Messi is cool, isn't he? Nah, ini kalau dua orang Contoh Jeremy and Tom Soalnya Jerry ya Ya, ada di kartun tuh Jeremy and Tom Tapi Kita ganti deh Ini Jeremy and Tom Are Funny Nah, Jeremy and Tom are funny Aren't they? Itu dua orang Okay, ini sifatnya Ini sifatnya yang pertama tadi Sandi Sandi itu Kita ganti deh Karena Sesuatu yang jadi cewek ya Jenny deh, Jenny 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 Is smart Isn't she? Nah, itu question tag-nya Messi is cool Question tag-nya adalah Iya, pinter Isn't he? Okay Dan Jeremy and Tom Are funny Itu dua orang Kata gantinya adalah D Dan Question tag-nya adalah A Dan D Pinter banget ya Perlu kalian ingat-ingat Kalau Seperti tadi ya Kalimatnya positif Maka Question tag-nya Negatif Bener banget Ya Nah Dan Ntar dulu Nah Ini dibalik nih Kalau Quotient tag-nya Negatif Berat Eh, kalau kalimatnya negatif Sorry Kalau kalimatnya negatif Maka Quotient tag-nya Positif ya Nah Perlu diingat seperti itu Contohnya seperti ini Gini is not smart Is she? Ya Karena kalau question tag Eh, kalau statement-nya Negatif Maka Nah, negatif disini Maka Quotient tag-nya adalah Positif Tinggal dibolak-balik aja kok Gampang Kalau kalimatnya disini positif Maka Quotient tag-nya Negatif Ya Eh, negatif Positif Salah, salah, salah Apa? Kalau statement-nya negatif Maka Quotient tag-nya Positif Pinter Nah Kalau kita Menggunakan Kata Eh Untuk Untuk saat ini yang simple dulu Kalau yang ini Ini adalah suatu Bentuk larangan Quotient tag juga Kita bisa gunakan Eh Larangan seperti ini Bisa don't No smoking Will you? Nah Kalau disini Don't be noise Will you? Oh no smoking Kita pakenya Ing ya No smoking King Will you? Don't make me upset Jangan buatku marah Wow Why? Lanjut ya Untuk present simple Atau past simple Menggunakan kata Question take Nah contoh Karena ini satu orang Maka kata kerja ini Kita tambah S Ini adalah kalimat present Simple ya Sinta Buys Amanda cake In Bandung Sinta Membeli Kue Amanda Menama merek Di Bandung ya Nah Jack Jack nama orang Ini adalah Bentuk past simple Jack Found the key On the desk On that desk ya Menemukan Sebuah kunci Atau kunci itu Di Mejanya Nah Kalimat yang pertama ini adalah Present simple Yang kedua adalah Past simple Ingat ya Kalau statementnya positif Maka Question takenya Adalah Negatif Kalau statementnya Juga positif Tadi Question takenya Negatif Kebalikannya Ya Mana Coba kita cari Kebalikannya Nah ini adalah Bentuk dari Kita gak usah kesana deh Sisi-sisi kita aja dulu ya Kita coba bahas tentang Kebalikannya Kebalikannya Kebalikan dari Sinta ini ya Contoh Sinta Kalau tadi Vice Untuk positif Kalau negatifnya adalah Ya Pintas Pakai das Sen Atau das By Hai Ice cream Ice cream Ini kan gak beli ice cream Jauh-jauh ke Bandung beli ice cream ya Nah Kalau dia Setmennya Negatif Berarti Question takenya Positive Tinggal das C Oke Gampang kan Nah Kalau pakai pas simple Kita setmennya kasih Negatif dulu ya Jack Oke Kalau untuk negatif pakai Did Dan Did Not Fine Pakai verb 1 ya Oke Nah Kalau negatif Berarti Question takenya Positive Berarti pakai Did Di Sedia ini Ini Kita bahas tentang Question take pakai To be To be Tadi apa Ada is M R Nah Kalau pakai to be Ingat lagi ya Kalau statementnya Positif Berarti Question takenya negatif Oke Kalau Statementnya Negatif Seperti ini Question takenya Positif Kalau pakai Pas Atau present simple Verb Seperti contohnya ini Ini Nah Ingat ya Kalau Setmennya Apa tadi Setmennya Positif Seperti ini Berarti Question takenya Negatif Kalau Setmennya Negatif Seperti ini Question takenya Positif Pinter banget ya Dan Selamat Belajar Kita belajarnya Dari yang paling simple Dulu Kita panggil sedikit Sebenih sedikit Dan kita akan Tingkatkan terus Tingkatkan terus Nah Kalau pengen lebih tahu Bagaimana cara Membuat question take Bisa langsung searching Di Google Atau bisa juga Komentar Tanya jawab Di Bagian Kolom komentar Di video ini Terima kasih Yang nonton Terus Semangat belajar Tetap sehat Dan sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih